Hai Oke buat teman-temanku semuanya dan juga subscribe semuanya Nah ini adalah mobilio yang tipe e-cv-t Nah disini saya akan bahas mengenai eksterior dan juga interior saya akan mengenal bis dalam dari mobilio yang tipe e-cv-t ini nah ini tampilan dari depan untuk mobilio yang e-cv-t nah itu untuk lampunya hampir sama dengan yang dulu dan juga ini mengenai dari grillnya dan emblemnya kelihatan hanya besar karakter dari Honda dan juga untuk sudah dilengkapi dengan Hai lampu fog lamp semuanya Nah untuk yang mobilio tipe e-cv-t ini sudah dilengkapi dengan body kit artinya body kitnya itu samping belakang depan ada semuanya Nah untuk mobilio ini menggunakan penggerak roda depan untuk CC nya 1500 dan juga sangat-sangat irit banget nah ini tampilan dari samping untuk mobilio yang tipe e-cv-t nah untuk rodanya itu ringnya 15 15 jadi rodanya ini ring 15 dan bentuknya hampir tutun artinya disini warna babu disini warna Hai bening kayak putih jadi ada dua warna jadi keren banget ini yang tipe e-cv-t Hai untuk spionnya ini sudah powerlue semuanya Hai nah ini tampilan dari belakang untuk mobilio yang e-cv-t atau yang otomatik jadi emblemnya di sini ada semuanya kalau e-cv-t Hai kesan mata kucing belakang menambah gagah dan juga untuk sudah dilengkapi dengan sensor parkir ada dua dan bodi kitnya itu Hai mulai depan dan juga samping dan belakang itu full semuanya sudah ada semuanya Hai nah ini adalah interior dari mobilio Hai sudah powerwindu Hai nah ini belum startup untuk yang tipe e-cb-e Hai untuk setirnya juga sudah dilengkapi dengan audio steering nah disini sudah digital semuanya airbagnya sudah ada semuanya dua-duanya dan juga untuk interiornya sudah dilengkapi dengan Hai apar alat pemadam api ringan nah ini kebetulan yang CVT atau yang otomatik Hai saya akan coba masuk di interior yang ke baris kedua Hai nah saya akan coba masuk di interior baris yang kedua untuk mobilio yang tipe e-cv-t ini tahun tujuhnya ini sudah krim warna krim semuanya sandaran kepala ada semuanya sampai belakang Hai dan juga pastinya sudah aslinya double blower jadi dinginnya sampai belakang banget nah ini untuk sangat longgar banget untuk kaki-kakinya disini nah untuk yang belakang disini juga bisa jadi kalau mau belakang kursinya direbakan dulu terus masuk ke di belakangnya nah ini untuk interior baris yang kedua Hai jadi kalau misalkan teman-teman ingin naik ke baris ketiga tinggal ini dimasukkan aja direbakan langsung pijak ke sana Hai nah ini untuk yang baris ketiga untuk informasi penjualan di tempat saya itu meliputi dari wilayah plat ha plat ha mulai dari kota Kendal Semarang dan juga kota Ungaran dan juga kota Demak nah sedangkan untuk platkanya itu meliputi dari wilayah ada Jepara Pati Kudus dan juga belora itu kita bisa bantu semuanya dan juga seandainya Anda ada di plat G batang Pekalungan Pemalang tegal brebes kita bisa bantu semuanya baik pembelian cash atau kredit kita bantu semuanya proses cepat dan syarat pun sangat-sangat mudah Hai Oke mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk Anda hai 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 Hai